Kalian tahu, satu-satunya politisi yang memiliki kemampuan meramal Seperti yang dimiliki Mama Loren cuma satu Adian Nabi Tupulu Serius kalian ini jangan ketawa Ya kan gak percaya kalian, kita dengarkan dulu abang kita yang satu ini ya Kalkulasi suara, kalau sampai hari ini ya Kemarin berapa waktu lalu tuh saya komunikasi dengan Mas Ganjar Saya bilang, Mas kayaknya sudah harus jahit jas nih Jahit jas Udah siap-siap lantikan aja deh Artinya bahwa kita terlalu yakin Karena kita bekerja keras di bawah, kita bekerja keras di rakyat Kita melihat peluang yang sangat besar untuk menang satu putaran Jadi 20 Oktober nanti Pak Ganjar akan dilantik Tanggal 20 Mas Ganjar akan dilantik Luar biasa Eh sampai sekarang kami masih nunggu undangannya loh Ternyata ramalan Anda sungguh jidu Itu menandakan bahwasannya Anda itu seorang politisi visioner Bisa memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang Masalah meleset dan cepat itu urusan belakangan Yang penting prediksi aja dulu Ya itulah yang terjadi sekarang biar tau kalian Kalau kalian tanya orang ini satu-satu Ya di Jawa Tengah, di Jakarta, Sumatera, Utara Oh yakin sih yakin-yakinnya Iya Nggak peduli orang itu MPT satu putaran Pantaslah kemarin itu mereka ini ngotot Iya kan Bahwasannya walaupun suara 16% Mereka sangat yakin bahwasannya mereka pemenang Coba bayangkan kalian Sedangkan Anies nggak saya yakin itu Dia 24% Tapi dia nggak memiliki keyakinan sebesar itu Ternyata orang ini ngotot karena apa? Karena terlanjur malu Apalagi dia udah malu sama si Anjar Nyuruh-nyuruh njahit JAS Sekarang yang jadi pertanyaan kami Dimana kakek beradaan JAS tersebut? Karena kami tidak peduli bagaimana nasibnya si Anjar Yang kami pedulikan bagaimana nasibnya JASnya itu Aduh Aduh orang ini tapi itulah dia Ini cuma openingnya aja nih Kalau isi konten ini nggak ini Jadi aku hanya ingin mengingatkan Untuk setiap para pemilih Di setiap provinsi yang ada di Indonesia Perhatikan Jangan terlalu percaya sama orang yang ngomongnya besar Karena biasanya ngomongnya besar Itu suaranya paling kecil Untungnya saja mereka itu speakernya yang besar Itu aja Ngomong-ngomong masalah speaker Kita kembali dulu ke masalah Demo 4.11 Yang banyak kan speakernya Biar tau kalian kemarin itu Satu orang tiga speakernya Itu belum ditambah toa itu Aduh Tau nggak kalian kemarin itu Iya kan Aku rupanya setelah ku amati Ini kenapa Ini satu orang ini kok tantrum Begitu kan Rupanya tau kalian Salah satu pentolanya FPI Ngamuk-ngamuk Karena apa Yang datang si di kita Nggak perlu kutampilkan Ya cari aja kalian di tiktok itu Banyak itu Nggak perlu kutampilkan Malas aku malas Ngamuk-ngamuk biar tau kalian Yang diharapkan yang datang Imam besar Ya rupanya yang datang itu Entah yang mana-mana Pimpin mereka kan begitu kan Aku pikir begitu Mana lah kepalanya ini Bikir ku begitu Nggak lol Aku rasa dia pun ini juga Nggak nonggol katanya Katanya dia di Arab ya kan Kalau ku Apa namanya Kalau ku telah Begitu kan Dia itu pasti Nunggu calling-an itu Nanti kalau misalnya Kehadiran kalian Ada sekitar 15 juta Panggil aku Tapi kalau cuma 1.000-2.000 Nggak usah panggil aku Malu Malu Nggak tau malu kalian Kalau aku tau Kan begitu Aku nggak perlu sebutkan namanya ya Nggak perlu kusebutkan namanya Ya Itu dia Dan tau nggak kalian Yang paling konyolnya lagi Ya selain mereka Mengancam Akan mengadili Jokowi Dan juga Menumbangkan Fufu Fafa Entah siapa Fufu Fafa itu Sampai sekarang pun Nggak tau aku Iya kan Orang ini pun Orang ini pun juga Mereka mengancam Akan membuat gerakan Di Solo Hahaha Eh kampret Aku tanya dulu sama kalian Ya Berani rupanya kalian datang ke Solo Kita dengarkan dulu ya Kita dengarkan dulu Ini Ini memang betul-betul Sangat meresahkan ini Orang-orang bodoh Kalau udah ngumpul Seperti ini Sebagaimana saya disampaikan Besok di Solo itu Insya Allah besar-besaran Mama Ini baru Mama ya Yang mau Muzbastro Akan mengepung rumah Jokowi Rumah Jokowi atau tanah? Tanah Karena tanah ini adalah Tanah yang diperuntukkan negara Untuk memberikan fasilitas dia Kita akan ada aksi Pengepungan rumah Jokowi di Solo Dan itu Membuat ketakutan Jokowi Dan semua menduga Bahwa kedatangan Prabowo Di rumahnya Jokowi itu Untuk mengertak rakyat Supaya rakyat takut Oh dia akan dilindungi Prabowo Tidak mungkin Rakyat tetap bertekad Sampai Jokowi Dan dimakzulkan anaknya Berselesai Tidak akan selesai Karena ini semua Legal secara hukum Oleh karenanya Kita semua Ini saat kita berada Di acara 4.11 Di Bundara Maaf Di Patung Kuda Ini semua tokoh Turun Tapi ini adalah Sebagai pemanasan Pada saat nanti Tahan 2.12 Kemungkinan akan besar lagi Tapi intinya Adili Jokowi Dan makzulkan Anaknya Si Gibran Yang tidak Sudi rakyat Mempunyai Wakil Presiden Dan khawatirnya Prabowo berhalangan Dalam waktu dekat Entah sakit Entah atau Maha diracun Mereka Mereka itu Yang khawatirnya Adalah Kemudian Dia mengganti Menjadi Presiden Menjadi Presiden Rakyat Tidak ada yang Relah bahwa Kalau dia Menjadikan Menggantikan Prabowo Menjadi Presiden Oleh karenanya Mungkin Keinginan Jokowi Mendatangkan Prabowo Ke Sulu Terus akan berlangsung Dan Saatnya nanti Rakyat Minta ketegasan Prabowo Bahwa Dia tidak boleh Melindungi Orang-orang Yang melanggar hukum Kenapa Kalau mendemur Jokowi Terus di Solo Terus di Solo Iya Rob Contohnya Pada saat Proses Pengadilan Yang tidak Tuntutkan Dia Dia tidak Datang ke Proses Tidak silang Pengadilan Dengan alasan Dia sudah tidak Di Jakarta Dan di Bogor Tapi para pengacara Kita sudah Cerdik bahwa Memberikan alamat Itu pada Solo Bogor Dan Jakarta Oleh karenanya Kita kejar Pengadilan Apabila Dia tidak Menjadwalkan Pengadilan Maka Di Solo Pun tidak Ada masalah Mau dimanapun Rakyat Yang akan Menuntut Dia itu Ada dimana Mana Jadi besok Itu demo Atau pengadilan Kalau besok Apa itu Demo Demo Rakyat Untuk Menghantarkan Proses Pengadilan Itu harus Didukung oleh Rakyat Maka kita Kalau mau Serius Jangan Hanya Sekedar Kita puas Pada Demo Demo Seperti ini Kecuali Kalau dalam Jumlah Besar Jadi Sekaligus Kemudian Menuntut Ya Tetapi Kan Kita ini Sudah Dibiskinkan Kita ini Diberi Apa Batasan Batasan Yang tidak Mungkin Rakyat Itu Yang sudah Diadu Domba Itu Akan Kumpul Seperti itu Maka Maka Satu Satunya Saat ini Kita Melihat Proses Hukum Harus Menjadi Tuntutan Rakyat Menekan Pada Mahkamah Hukum Kita Sekarang Tau Bahwa Lembaga Lembaga Hukum Sedang Pada Loyo Dan Sedang Pada Menerima Pesanan Pesanan Contohnya Kasus Tom Lembong Ini Satu Keanehan Maka Rakyat Akan Menuntut Kalau Menurut Fri Harun Kemungkinan Kita Rakyat Menuntut Bahwa Lembaga Lembaga Hukum Itu Disatun Dulu Sementara Dibuat Oleh Para Toko Rakyat Melalui Social Society Jadi Ini Yang Tidak Boleh Dilalui Jadi Satunya Untuk Menyelamatkan Indonesia Ini Harus Selesaikan Jadi Kita Jangan Terlalu Banyak Kita Membuat Acara Acara Apa Itu Pengembangan Ekonomi Sekarang 8% Itu Bagus Tetapi Satu-satunya Jalan Untuk Mem Sukseskan Itu Memang Itu Harus Diselesaikan Oke Punya Anggapan Bahwa Pak Prabowo Juga Lama Lagi Pak Prabowo Dalam Lama Yang Bagaimana Disinggir Atau Kabinet Terancam Pucat Saya Sementara Ini Memperhatikan Dari Bukoni Saya Yakin Bukoni Tidak Sembarangan Dan Itu Omongan Juga Disampaikan Pada Jokowi Di Singapura Bahwa Dia Hanya Memerintah Sampai Sampai Paling Lama Tiga Tahun Jadi Saya Kita Mencurigai Itu Tetapi Whatever Walaupun Itu Terjadi Tetapi Yang penting Rakyat Harus Kuat Dan Kita Hari ini Kita Demol Juga Ya Jadi Hari ini Memang Ada Pengawalan Setelah Jokowi Lengser Ke Solo Maka Semoga Terus Berlangsung Sebagaimana Saya Disampaikan Besok Di Solo Itu Besar-besaran Mama Ini Baru Mama Yang Mau Mereka Mengepung Rumah Jokowi Tanah Karena Tanah Ini Adalah Tanah Yang Diperuntukkan Negara Untuk Memberikan Fasilitas Dia Luasnya 12 Hektar Jadi Tidak Tidak Pantas Orang Yang Sedang Dituntut Rakyat Mau Dibu Nadiah Buat Rumah Istana Ini Ini Indonesia Ini Harus Diselamatkan Semua Rakyat Indonesia Harus Peduli Terhadap Ini Aku Cicik Kaling Lihat Orang Ini Jujur Kalau Kalian Cicik Enggak Lebih Parah Daripada Si Di 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 Coba Perhatikan Kalian Dulu Apa Yang Dibilang Nya Tadi Bahwasannya Mereka Akan Mengipung Rumah Jokowi Rumah Dan Tanah Jokowi Akan Dikepung Ya Kan Dan Tahu Nggak Kelih Yang Ngipung Siapa Mudah Mudahan Nanti Katanya Banyak Mamak Mamak Ngipung Itu Artinya Apa Ya Mereka Akan Menggunakan Kekuatan Mamak Mamak Terlebih Dahulu Untuk Mengukur Apakah Ada Perlawanan Dari Rakyat Di Kota Solo Atau Tidak Kalau Misalnya Ada Perlawanan Yaudah Berarti Kita Nggak Bisa Masuk Tapi Kalau Misalnya Nggak Ada Itu rencana Orang Ini Banci Kalian Peralat Mamak Mamak Bencong Sorry Ya Aku Bukan Bukan Apa Namanya Bukan Sedang Merendahkan Salah Satu Kaum Yang Ada Di Bangsa Ini Tidak Tapi Banci Itu Adalah Laki Laki Memiliki Sifat Kewanita Wanita Perlu Kalian Sebagai Laki Laki Itu Sekali Sekali Membersihkan Daerah Kewanita Kewanita Kalian Aku Cuman Casing Laki 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 Ketengok Tapi Kalau Isi Dalam Aku Rasa Perempuan Kalian Nggak Punya Otak Kan Begitu Ya Coba Bayangkan Kalian Joko Widodo 10 Tahun Yang Memperjuangkan Muncung Ini Satu Satu Berani Mereka Bikin Begitu Bikin Bikin Coba Bayangkan Kalian Kedatangannya Bapak Prabowo Ketempatnya Bapak Jokowi Pun Juga Mereka Curigai Ya Sebagai Upaya Untuk Melindungi Keluarga Jokowi Eh Kampret Lapet Japurut Letiung Begudung Kupilang Sama Kau Ya Bapak Prabowo Sama Bapak Jokowi Itu Dulunya Adalah Antara Atasan Dan Bawahan Nah Sekarang Mereka Itu Sederajat Sama Sama Presiden Yang Satu Presiden Ketujuh Yang Satu Lagi Presiden Kedelapan Nah Anies Baswedan Yang kalian Aku Anggungkan Dari Kemarin Sampai Sekarang Sampai Selama Lama Yakin Aku Nggak Akan Perna Jadi Presiden Itu Dia Ini Ini Ingat Cerdas Kita Mereka Katakan Bahwasannya Ini adalah Upaya Bapak Prabowo Untuk Melindungi Keluarga Jokowi Sebetulnya Ini adalah Tanda Ketakutan Mereka Aksi Ini adalah Tanda Ketakutan Mereka Bahwasannya Ya Akan Ada Orang-orang Di antara Mereka Yang Terancam Keradaannya Oleh Karena Ya Ingat ini Oleh Karena Gerakan Yang Dilakukan Oleh Bapak Jokowi Dan Bapak Prabowo Ingat itu Ini Orang-orang Yang Merasa Terancam Tahu Kalian Apa Kok Yang Sudah Turun Ya Siapa Lagi Kalau Bukan Refli Harun Fajara Seyap Binsam Sudit Itu Itu Orangnya Kupilang Sama Kalian Ya Dan Mereka Katakan Apa Ya Seperti Kasus Tom Lembong Ya Maka Kami Mencurigai Ada Sesuatu Dibalik Semuanya Ini Ketahuan Sekarang Ya Kenapa Serempet Serempet Tom Lembong Ada Apa Eh Berarti Ada Kolingan Nih Ya Ternyata Mereka Sakit hati Pendana Mereka Masuk Penjara Iya Sakit hati Kalian Salah Satu Donatur Kalian Masuk Penjara Sekarang Begini Ajalah Kalau Misalnya Dia Masuk Penjara Cari Donatur Lain Kenapa Nggak Ada Yang Mau Ya Nggak Ada Yang Mau Model Kalian Coba Ya Itu Dia Sekarang Begini Kenapa Sih Menyerempet Tom Lembong Ada Apa Sekarang Begini Kupilang Sama Kalian Ada Beberapa Kasus Selain Tom Lembong Yang Ternyata Sekarang Menjadi Bidikannya Bapak Prabowo Perhatikan Formula E Itu Jelas-jelas Saja Makanya Orang Ini Sekarang Melakukan Sebuah Gerakan Karena Ketika Formula E Diusut Maka Mereka Akan Mati-matian Mengatakan Bahwasannya Itu adalah Kriminalisasi Perhatikan Perhatikan Itu Makanya Aku bilang Kok Mau Ngapain Kalian Bila-bila Lagi Eh Keracunan Kalian Semuanya Itu Dia Dan Tahu Nggak Kalian Apa Yang Dibilang Lagi Bahwasannya Ketakutan Mereka Adalah Ketika Bapak Prabowo Akan Berhenti Di Tengah Jalan Berhenti Di Tengah Jalan Oleh Karena Faktor Sakit Satu Satu Lagi Faktor Keracunan Eh Lapet Kupilang Sama Kalian Kupilang Sama Kalian Kalau Bapak Prabowo Menjalankan Pemerintahan Full Sepenunya Itu adalah Anugerah yang terindah Bagi rakyat Indonesia Itu dia Tapi Kalaupun Beliau itu Tidak Menjalankan Pemerintahan Secara full Di tengah jalan Kita katakanlah Misalnya Ada Sesuatu Yang menjadi Penghalang Ya Dan Akhirnya Gibran Menjadi presiden Mau ngomong Apa Kalian Emang Bisa Rupanya Di tengah jalan Kalau Bapak Prabowo Misalnya Ya Berhenti Menjadi Seorang Presiden Atau Mengundurkan Diri Emang Bisa Siani Jadi Presiden Bisa Orang Ini kan Begitu Aku bilang Sama Kalian Kan Dari kemarin Percaya Kalian Kan Bahwa Saya Selama Masa Pemerintahan Bapak Prabowo Ini Ya Ini Gibran Akan Kena serang Terus Karena Mereka Gak berani Sama Bapak Prabowo Itu Dia Dan Kalian Bilang Katanya Itu Takut Nanti Gibran Meracuni Katanya Eh Goblok Gu Bilang Goblok Itu Berani Gu Bilang Goblok Itu Adalah Fitnah Yang Paling Keji Yang Kalian Ucapkan Kepada Seorang Wakil Presiden Ya Kata Kataku Ini Gak Lebih Kasar Daripada Kata Kata Kalian Ya Yang Mengatakan Bunuh Jokowi Gantung Jokowi Ya Adili Jokowi Matikan Jokowi Itu Kata Kata Kalian Ya Bilang Sama Kalian Kata Kata Obung Parbelak Tidak Terlalu Kasar Dibandingkan Dengan Kata Kata Kalian Perkataanku Ini Keras Tapi Kalian Jahat Aku Jujur Aja Kalo Udah 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 Di Masa Masa Kayak Gini Gitu Kan Aku Berpikir Kenapa Loh Orang Ini Selamat Dari Covid Kemarin Itu Iya Kan Kok Bisa Selamat Dari Covid Pikir Kok Begitu Aduh Aduh Itulah Kupilang Sama Kalian Ya Kalo Kalian Sudah Terselamatkan Dari Covid Itu Artinya Allah Subhanahu Tahala Masih Menyayangi Kalian Sebagai Umat Minimal Sebagai Man Luh Hidup Gitu Loh Ya Jadi Hati-hati Kalian Ketika Kalian Mengambil Sebuah Tindakan Ingat Ku Bilang Sama Kalian Ini Adalah Ekspresi Ketakutan Ini Ekspresi Ketakutan Ku Bilang Sama Kalian Karena Apa Ada Orang Yang Mendanai Mereka Atau Ada Orang Aku Curiga Ini Curiga Ya Gak Apa Ya Aku Curiga Ada Orang Dibalik Mereka Ya Yang Berusaha Mendorong Melakukan Sebuah Gerakan Yang Mengatasnamakan Rakyat Ya Dan Itu Menjadi Taming Mereka Untuk Supaya Mereka Jangan Diusut Dosa-dosanya Di masa lalu Udah Kebaca Udah Kebaca Gak Ada Permainan Lebih Cantik Dari Itu Gak Ada Permainan Yang Lebih Paten Dari Itu Gak Anak Medan Kelian Gak Paten Kelian Udahlah Ya Sekarang Gini Aja Tunggu Tanggal Mainnya Ya Tunggu Tanggal Mainnya Jadi Kita Kita Di Sini Ya Kita Yang Betul-betul Waras Kita Diam-diam Aja Ingat Ya Bapak Prabowo Itu Bukan Seorang Yang Terlalu Bodoh Ya Untuk Mendiamkan Hal-hal Seperti Ya Ya Mungkin Secara Nyata Tidak Ada Apa Namanya Tidak Ada Tindakan Yang Terlalu Mencolok Tapi Ingat Lama-lama Kena Angkut Perhatikan Siapa Saka Tom Lembong Kena Angkut Dapat Ya Sebentar lagi Begitu Juga Permulai Makanya Netizen Bilang Sama Hupung Parbelak Hupung Parbelak Kenapa Sianis Paswedan Itu Permulai Kalau Bisa Diusut Tuntas Eh Tunggu Tendang Satu-satu Sebagai Manusia Kita Perlu Bersabar Tau Nggak Kalian Apa Dibilang Tadi Refli Harun Mengatakan Kalau Bisa Lembaga Lembaga Hukum Itu Dinon Aktifkan Disut Down Katanya Kalau Perlu Biarlah Sosial Society Maksudnya Sosial Society Itu Siapa Kalian Kalian Yang Mau Melakukan Pengadilan Gitu Iya Bapak Kau Satu-satu Kurang Ajar Sudah Dibilang Negara Ini Negara Hukum Hukum Adalah Panglima Tertinggi Di Negara Ini Ingat Tindakan Tindakan Melanggar Hukum Karena Apa Apapun Yang Kalian Lakukan Di Sana Memang Betul Demonstrasinya Itu Sah Secara Hukum Mengumpulkan Pendapat Itu Sah Secara Hukum Tapi Tindakan Kalian Itu Bisa Dikatakan Tidak Diwenarkan Secara Hukum Coba Adili Jokowi Sekarang Begini Aja Gak Usah Kor Kalian Itu Banyak Bikin Susun Bukti Buktinya Apa Bikin Dalam Bundelan Bundelan Terangkan Di situ Satu-satu Apa Sudah Dilakukan Bapak Jokowi Dan Berikut Buktinya Bawa Itu Ke Pengadilan Gak Usah Banyak Kor Kalian Di Jalan Sakit Mata Sakit Mata Terus Masalah Fufafa Sekarang Kupilang Sama Kalian Kupilang Sama Kalian Kalau Sempar Rosuryo Memang Betul-betul Yang Menjadi Dalang Semuanya Ini Dan Dia Adalah Orang Dibalik Fufafa Awas Kalian Berani Tidak Kalian Gantung Itu Orang Banyak Kali Cerita Kalian Fufafa Fufafa Begitu Juga Suswono Itu Kemarin Itu Beliau Itu Sudah Minta Maaf Dan Mengakui Kesalahan Masalahnya Apalagi Kalau Kalmarin Yang Namanya Ahok Kalian Anggap Menista Agama Sehingga Gerakan Kelien Itu Besar-besaran Oke Karena Dia Itu Bukan Seagama Dengan Kalian Nah Ini Suswono Sudah Meminta Maaf Satu Agama Dengan Kalian Ya Dan Juga Dia Itu Mengatakan Bahwasannya Dia Itu Tidak Ada Usul Kesengajaan Ya Untuk Melakukan Apa Namanya Menyampaikan Ilustrasi Berarti Apa Unsur Politik Politik Banyak Kali Gaya Kalian Tapi Kalau Dia Wakilnya Pramono Anung Ya Kan Contohnya Wakilnya Anis Baswedan Gak Kayak Gitu Kalian Waktu Anis Waktu Si Imin Kemarin Itu Solawatan Yang Apa Namanya Liriknya Itu Diganti Rimut Kalian Gak Gak Mana Demo Kalian Terus Dibilang Orang Ini Katanya Ampas Sibilas Ini Adalah Merupakan Pemanasan Dari 212 Kita Lihat Aja Selalunya Dari Dulu Kalian Tiap Hari Pemanasan Demo Kalian Itu 2016 Cuman Itu Demo Terakhir Yang Besar Sekarang Udah 2024 Udah 8 Tahun Demo Kalian Itu Kecil Kecilan Gitu Bagi Kami Itu Cuman Hiburan Milia Orang Orang Kesetanan Yang Disini Kesetanan Kok Disitu Yang Kesurupan Ya Aku bilang Kesetanan Kenapa Aku bertanggung jawab Kata-kataku Ini Karena Apa Ya Itu Sikap-sikap Setan Seperti Itu Memfitna Bapak Jokowi Menghina Bapak Jokowi Melontarkan Kata-kata Yang tidak Pantas Kepada Jokowi Apakah Kesetanan Itu Namanya Makanya Aku bilang Nggak Punya Otak Kalian Satu-satu Kalau Kutengok Iya Kan Tapi Biarkan Aja Ya Ini Adalah Tanda-tanda Ketakutan Dari Mereka Ya Jadi Humpung Parbelak Sampaikan Sama Kalian Kalau Manusia Yang Tadi Ini Mengatakan Bahwasannya Bapak Jokowi Mengadu Domba Masyarakat Itu Kebelikannya Itu Orang Inilah Pengadu Domba Yang Sebenarnya Ya Tapi Maaf Rakyat Sudah Cerdas Rakyat Tidak Terlalu Bodoh Untuk Kalian Bodoh Bodohi Ya Coba Lihatlah Yang demo Kemarin Kan Nggak Seberapa Kan Itu Artinya Apa Enggak Gara-gara Demo Kalian Semua Masyarakat Terprovokasi Tidak No Udah Nggak Bisa Lagi Masyarakat Di Provokasi Karena Apa Karena Kami Ingin Melaju Dengan Pesat Menuju Indonesia Mas Nah Ngerti Kau Ya Coba Dulu Tukaran Kacamata Dulu Kacamatamu Itu Kayaknya Nggak Cocok Itu Jadi Apa Yang Kuliah Itu Semuanya Negatif Pakai Dulu Kacamataku Ini Biar Apa Yang Kuliah Itu Positif Ya Jadi Itulah Dulu Dari Pempar Belak Pokoknya Kita Maju Terus Kita Dukung Pemerintah Kita Dukung Apa Yang Dilakukan Bapak Prabowo Dan Ingat Bapak Prabowo Tidak Akan Tinggal Diam Ya Untuk Menghadapi Manusia Manusia Seperti Oke Itu Aja Dulu Ya Jadi Salam Parbelak Salam NKRI NKRI Harga Pati Tidak